Intro Hari ini Uma bikin bumbu sate serbaguna Bumbu sate ini bisa untuk nyate kambing, nyate ayam, bakso bakar, sosis bakar, atau lain sebagainya Bumbu sate ini bisa kita simpan ke dalam freezer atau chiller Untuk bumbunya disini Uma sudah menyiapkan 1 sendok makan gula pasir 1,5 sendok makan ketumbar 1 sendok makan garam 1 sendok makan kaldu bubuk 1 sendok teh merica bubuk Kenapa dibisah? Karena ini masukinnya terakhir ya Dan Uma pakai mericanya sedikit karena mericanya Uma ini sudah pedas Kemudian ada kecap 60 ml Gula merah 4 buah Kemiri 4 biji Bawang merah 6 siung Bawang putih 8 siung Untuk bahan selanjutnya Ada 3 ruas lengkuas 2 ruas jahe 2 batang sereh 2 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk Untuk bumbu sate ini sangat simpel ya teman-teman Nanti tinggal kita cemplung-cembungin aja Sebelumnya untuk bawang merah, bawang putih, dan kemiri kita haluskan Bisa diulek atau di blender Kemudian kita sisihkan sebentar Lalu untuk sereh, jahe, dan lengkuas kita geprek secukupnya aja Setelah itu siapkan tempat Bisa pakai panci atau wajan Kemudian kita masukkan air sekitar 1 liter atau 1000 ml Masukkan semua air ke dalam panci Lalu bumbu yang sudah di blender atau dihaluskan Dimasukkan semuanya Sereh, jahe, dan lengkuas kita masukkan Dan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan dimasukkan juga Kecuali merica Oh iya, disini umah ada yang terlewat Yaitu asam jawa Untuk penggunaan asam jawanya secukupnya aja ya teman-teman Dan asam jawanya bisa kita masukkan Bebarengan dengan bumbu-bumbu yang lain Kemudian kita aduk sebentar Biarkan airnya ini mendidih terlebih dahulu Setelah airnya mendidih seperti ini Kita aduk sebentar aja Memastikan kalau gula pasir, gula merah, dan bahan-bahan yang lain sudah larut Tapi jangan langsung dimatikan ya teman-teman Kita tunggu dulu sampai airnya benar-benar menyusut Teman-teman bisa lihat sendiri Ini airnya sudah berbeda dengan yang awal tadi Tadi kita masukkan 1 liter Dan ini airnya kira-kira 500 ml Atau 600 ml Tapi jangan langsung dimatikan dulu ya teman-teman Kita tunggu sampai dia itu agak mengental Atau bahasa kasarnya maaf ya Agak ngiler gitu Setelah itu Teman-teman bisa lihat Tadi umah masukkan asam jawa yang terlupa Asam jawanya gak masalah ya Dimasukin awal atau dimasukin terakhir Setelah itu kita masukin merica Dan disini umah masukin merica bubuknya sedikit aja Karena merica yang umah pakai sekarang Beda sama yang lain Jadi umah cuma pakai sedikit ya teman-teman Tapi teman-teman bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing Kemudian kita aduk sebentar Setelah itu kita tunggu sampai airnya ini benar-benar mendidih Dan buihnya ini merata di seluruh permukaannya ya teman-teman Setelah itu kompornya bisa kita matikan Kalau bumbu satenya ini sudah dingin Tinggal kita sisihkan aja daun-daunnya Dan kita simpan bumbu sate ini ke dalam wadah kedap udara Kemudian untuk penggunaannya Gunakan secukupnya Dan ambil dengan sendok yang bersih atau yang baru Kemarin umah sudah coba sendiri Umah buat sate ayam dan rasanya benar-benar enak dengan bumbu ini Beberapa hari kemudian Umah coba dengan sate kambing Dan rasanya benar-benar enak Dan anak-anak semuanya suka Semoga video umah hari ini bermanfaat Terima kasih Jazakumullah khairan Terima kasih